Polisi tembak polisi terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada minggu 4 September. Korban penembakan bernama Aibda Ahmad Karnain yang tercatat sebagai anggota Babin Kamtip Mas Polsek Wai Pengebuan. Korban ditembak rekannya, yaitu Aibda Rudi Suryanto, di rumah korban di lingkungan 5 RT2 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Penembakan terjadi ketika pelaku mendatangi rumah korban di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, malam. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovifah Levi Senjaya mengatakan korban didatangi pelaku di rumahnya. Penembakan dilakukan saat korban Aibda Akarnain menghampiri pelaku Aibda Rudi Suryanto. Aibda Rudi Suryanto sudah menodongkan pistol dan langsung menembak dada kiri Aibda Akarnain hingga tembus punggung belakang. Aibda Akarnain sempat berlari masuk rumah dan hendak mengambil pistol miliknya yang berada di dalam kamar namun belum sampai ia sudah jatuh bersimbah darah. Berikut sodaret fakta penembakan tersebut. Yang pertama, motif terungkap. Motif polisi tembak polisi di Lampung Tengah diungkap oleh Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovifah Levi Senjaya dalam konferensi pers pada Senin 5 September. Menurut Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovifah Levi, motif polisi tembak polisi tersebut didasari pada rasa sakit hati. Dovifah Levi Senjaya mengungkapkan sakit hati yang mengakibatkan oknum polisi tembak polisi itu karena pelaku sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. AKBP Dovifah Levi Senjaya mengatakan pada minggu 4 September malam, pelaku melakukan penembakan karena merasa sudah berada di titik puncak karena korban sudah menyinggung keranah keluarga. Kapolres menceritakan saat pelaku melaksanakan piket SPK, istri menelpon dan mengatakan sedang sakit sehingga pelaku izin untuk kembali ke rumah. Kapolres mengatakan saat perjalanan pulang, korban teringat akan perlakuan korban terhadapnya, mengingat saat itu sang istri juga dalam keadaan sakit. Saat pelaku melintasi rumah korban, pelaku melihat korban sedang duduk di teras rumahnya. Ketika pelaku sampai di depan pagar rumah korban, lantas korban menghampiri pelaku. Kemudian pelaku melakukan penembakan sebanyak satu kali ke bagian dada sebelah kiri korban. Kapolres mengatakan berdasarkan keterangan pelaku, saat melakukan penembakan seorang diri dan diketahui oleh beberapa saksi yang berada di sekitar rumah korban. Fakta kedua, pelaku ditangkap provos di rumahnya. Kapolres Lampung Tengah mengungkapkan bahwa oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap anggota polisi tersebut telah ditangkap pada Senin 5 September dini hari. Pelaku Aibda Rudi Surianto ditangkap di rumahnya oleh provos Polres Lampung Tengah. Rumah pelaku penembakan itu berada di Kampung Karangendah, kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Fakta ketiga, LPW Angkat Bicara. Ketua Lampung Police Watch, MD Rizani Angkat Bicara, berihal insiden anggota polisi tewas ditembak di Lampung Tengah. Sani mendesak agar ada tindak lanjut dari peristiwa polisi tewas ditembak di Lampung Tengah. Desakan kepada Kapolda Lampung untuk menarik seluruh senjata api pada petugas, kecuali yang sedang dipergunakan untuk pengamanan objek vital negara, operasi khusus, dan penanggapan. Fakta keempat, kesaksian warga. Seorang warga bernama Wayan yang tinggal tidak jauh dari lokasi membeberkan kesaksian saat detik-detik kejadian. Wayan mengaku tidak mengetahui secara jelas kronologi penembakan yang menewaskan korban. Pantaran saat itu ia sedang berada di dalam rumah sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Wayan tiba-tiba dibuat kaget dengan suara lotusan dari rumah korban yang diikuti teriakan minta tolong dari istri Aibda Ahmad Karnain. Warga lain bernama Mahmuda juga mengaku mendengar teriakan yang bersumber dari rumah korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!